mau ke ini, tempat oleh-oleh Indonesia itu dimana ya mbak? ini lurus aja, itu kan ada diinja dong halo seluruh KB ini saya sekarang berasal di Tokyo nih saya mau ke tempat oleh-oleh dari Jepang, untungnya dibawa ke Indonesia ini yang jualan juga orang Indonesia nanti saya juga baru pertama kesini ini karena cuaca hujan ya jadi agak repot tapi ini untuk bisa kesini turunnya itu tadi saya turun di stasiun Akihabara terus ini lagi jalan kaki nih aku juga belum tau tempatnya lagi ngeri iya orang Indonesia sendirian ini baru mau ke ini, tempat oleh-oleh Indonesia itu dimana ya mbak? ini lurus aja itu kan ada diinja dong iya terus? habis itu? lurus aja tuh? berapa ya di tulisannya? oh iya terimakasih ya mbak tiga tuh oh ternyata aku tau orang Indonesia lagi ngobrolkan ini buka kamera ngerti aku ngomong pakai bahasa Indonesia ada yang babaknya jualan di bengkel kan kayak apa ya mungkin kayak susi gitu atau apa gitu ya lagi perbaikin-perbaikin sepeda gitu ya tadi ya sepeda gitu tertanya orang Indonesia iya terus tanya ini kan arahnya salah ternyata aku jalannya iya liat google kan google map itu malah nyaman ini kita mau ke tempatnya semoga aja gak nyasar lagi terimakasih mbak-mbak orang Indonesia ternyata banyak banget orang orang Indonesia kayaknya disini kalau yang tadi orang Indonesia nya kerja di bengkel gitu kalau ini baru papasai membaca ketemuan yuk kita langsung melihat aja nanti apa yang dijual disana dan berapa harganya siapa tau bisa segera berakomodasi dulur-dulur tapi kalau bisa main ke Jepang yuk kita langsung obrabi tempatnya semua ternyata nyasar lagi kebebelasan kamu enggak ya masar kita enggak tahu apa ini yang? ini yang? ini ini oh ini nih tempatnya disini ternyata si JS ke Jepang coba kita masuk keِpercayaan dikiraan dikiraan kita tanya dulu boleh gak pakai kamera? boleh pakai kamera? ah video saya mau旅行 kan? tidak 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 jualan orang Indonesia jualan orang Indonesia tidak mengedeng yang dicual kayak apa namanya sinis kayak bagus hiasan dining hiasan dining itu artinya sedang sekitar 700 ribu rupiahan eh 700 yen kalau biar rupiahnya sekitar 70.000 80.000 ada juga nih apa-apa gelas-gelas cantik gitu keuntungan kungsikan teman-kungsi ada yang cipu ada yang enggak kalau menurut dulu artinya 550 kalau yang gak cipu dulu yang kayak ini 490 kita yang sebelah sini kalau ini kaos-kaos ini harganya kita udah selesai bayar dulu antri bayar antri disana ada tujuannya yang sakura ternyata belanjaan kita kumpit ya ya tentu masih tahun depan berantungan 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 saya mau memilih ini nih yang disana tuh nah itu kayak gitu itu kayaknya lumayan buat kajangan diningan ayah ini bayar iyalah iyalah nongan 40 saya nompat kiri ini 10000 berantungannya lumayan berantungan terima kasih ini bukan S1 atau 26 tm1 atau dm26 Pak, boleh tanya sedikit Pak? Ini tokonya berdirinya sejak kapan? 6 tahun lalu. Ini berarti langsung di sini atau sebelumnya ada tempat lain? Seberang situ sudah diajurkan di dunia sekarang, pindah sini. Ada barang 20-30 meter, sebetulnya ada yang dihancurkan di searah-arah di situ. Pertama kali di sini ya Pak? Iya, baru pertama. Ini kan yang antar mau pulang. Pak, Pak, aslinya mana Pak? Aslinya mana? Pak, aslinya Bandung. Peginya rapi banget. Terima kasih, Pak. Makanya kalau di sini, Pak datang untuk aslinya. Ya, pulang dulu, Pak. Makasih, Pak. Kembali lagi di sini ya. Adikah, tunggu saya, Pak. Nah, ini aku sudah selesai belanja tadi oleh-oleh. Aku di dalam tadi, Pak, suaranya agak pelan. Maaf ya, soalnya kan memang ruangannya agak sepi. Terus banyak pengunjung dari Indonesia kalau ngomongnya kenceng-kengan jadi nggak enak sama pengunjung yang lain. Iya. Soalnya pengunjungnya di situ pasti orang Indonesia semua. Tuh. Tapi jangan khawatir yang nggak bisa bahasa Jepang. Terus itu penjualnya ada bahasa orang Indonesianya bisa bahasa Indonesia. Terus untuk yang orang Jepang misalkan mau bawa oleh-oleh ke Indonesia. Jangan khawatir, nggak bisa bahasa Indonesia. Di situ ada orang yang bisa bahasa Jepang. Ya, orang Jepang yang nggak bisa bahasa Indonesia, tenang aja. Di situ ada orang Jepangnya kok. Nah, mungkin sampai situ dulu informasi yang bisa saya share untuk oleh-oleh Jepang yang bisa bawa di Indonesia. Jangan lupa like subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.